Jauh banget ya, sedikit lagi satu hit lagi loh Wah mati itu Fanny nya tuh Wuh, maju loh Fanny nya loh Awas, awas sui, awas sui Awas bener, masih aman sih ini masih bisa MM kita kena lock, muset Wah yuk satu lagi nih, wah yuk MM kita digigit Frago, kita mau ngapain juga sekarang Maju lagi, oke sui, boleh Legenda, akan, kembali Tidak ada hasil Tanpa usaha Kita adalah Bineka Tunggal Ika Oke guys, welcome back to my channel Sehat-jagak kesehatan coy, jangan banyak bermalas-malasan Terus berusaha dan semoga semakin berjaya Iya, beberapa hari yang lalu saya itu pernah membahas soal Apa namanya Allah itu sesuai dengan prasangka Habanya gitu ya guys ya Dan itu adalah Sesuatu yang berusaha saya terapkan dalam Kehidupan saya gitu, dalam artian Contoh simpelnya seperti ini ya guys ya Saya itu sebetulnya punya Ibaratnya gimana ya, kesempatan gitu lah Untuk bisa ngajar gitu Karena saya juga jurusannya guru ya guys Jadi kalau saya mau itu saya bisa mengajar di sekolah Tetapi saya tidak melakukan itu Dengan alasan bahwa Saya percaya bahwa jalan saya itu Menjadi konten kreator gitu Takdir saya itu menjadi konten kreator Dan saya percaya Dan yakin bahwa memang saya itu memang Ditakdirkan seperti itu Menjadi konten kreator Kemudian memberikan sedikit dorongan kepada orang lain Supaya bisa Lebih hidup, lebih baik gitu Dengan menjalankan motivasi-motivasi seperti ini dalam game gitu Saya percaya ini adalah hal yang baik Dan saya percaya bahwa ini adalah jalan yang memang Diberikan kepada saya gitu Supaya saya bisa sedikit Setidaknya memberikan pencerahan lah ya guys ya Dalam dunia game yang hari ini itu Kebanyakan orang-orang toksik Kebanyakan orang-orang Gimana ya Tidak mengajarkan atau mengingatkan hal yang baik Nah saya percaya bahwa Saya memang diharuskan seperti itu gitu Ditakdirkan seperti itu Dan ini adalah jalan saya gitu Saya percaya seperti itu Dan ya sampai hari ini ternyata Dengan set pemikiran saya yang seperti itu Ternyata masih cukup dimudahkan Dimudahkan banget mah teman artian Kontennya bisa cukup konsisten Penontonnya juga bisa cukup konsisten Masih berkembang juga Dan ya itu setidaknya Bagi saya cukup membuktikan sih bahwa ya Allah itu sesuai dengan perasaan kehabanya Kalau kita percaya dengan jalan yang kita ambil ya Maka itulah jalannya Saya selalu berpikir seperti itu Jadi yang bisa saya katakan adalah Untuk penonton sekalian ya guys ya Apapun yang kalian lakukan Meskipun pada hari ini itu Belum membuahkan hasil apapun Atau setidaknya belum membuahkan hasil yang maksimal Percayai saja cuy Percayai saja dengan penuh Keyakinan dan optimis Bahwa apa yang kalian lakukan Jika itu bukan hal buruk dan pertentangan Dengan aturan agama atau norma sosial ya Harusnya itu adalah hal yang diridoi gitu Jadi percaya dirilah ya guys ya Panjang banget itu Oke untuk grafiknya ya guys ya Kita main roamer lagi cuy Tapi tidak masalah Ini bukan grafik yang mengerikan bagi saya musuhnya itu Semoga saja actionnya bisa jaga diri Karena ini hero locknya cukup banyak ya Dan ada failure juga cuy Ini banyak juga dari kalian yang sering mengatakan Failure counter gatut kaca Memang sih Kalau tidak bisa menghindari skillnya ya guys ya Karena kunci lawan failure itu Sebisa mungkin menghindari skill satunya cuy Karena skill satu failure itu unlimited Kalau kena terus Tapi kalau bisa dihindari Habis gitu Makanya kunci lawan failure itu Sebisa mungkin menggocek skill satunya gitu ya Untuk romernya kita pakai ruang merah ya guys ya Enggak pakai ruang biru cuy Ini juga sekalian buat konten Buat kalian yang Apakah ruang selain diri hit itu Bisa-bisa banget ya guys ya Bisa banget cuy Wah mati tuh Bennett-nya kenapa ya kan Baksa banget motong minion itu Ibaratnya gimana ya Bennett juga lawan Hilda berat sih Hilda itu hero yang cukup kuat Untuk lawan hero-hero yang harus ngedes-ngedes gitu ya guys ya Kemarin juga sempat kan saya bahas waktu Hilda lawan Arlott Dan Arlott di tim saya juga berat Nah sekarang ada tuh Benedetta tuh Benedetta pun juga cukup berat Kalau lawan Siapa namanya Sorry pak cuy Kalau lawan Hilda gitu Kita hilangkan Ini CCTV ya Sabar cuy sabar ya Ini Frankonya mau merosok tuh Tuh mati lagi Hilda nya tuh Mau ngapain nih Hilda Eh Benedetta nya tuh Mau paksa kah boleh nih Puset Fanny nya Siapa sangka cuy Fanny disitu coba Kayak ini maju cuy Ini Hilda nya maju cuy ini Skill 2 itulah Wah Hilda nya gak mau cuy Wah telat banget sekarang baru maju Tapi udah flicker setidaknya ya Wawah hampir aja Buset Oke bawah solo kill tuh nice banget ya Kita tidak terlalu membantu Bisa men Wah langsung digas Fanny Buset Fanny nya Sebuah momok Digim ini ya Cukup mengerikan cuy Oke kita open map sini ya Open map terus cuy Gangguin Kalau dia maju skill 2 Nah gagal ulti tuh Caranya gitu ya Kalau lawan Bennett ya Jadi kalau ketemu Bennett itu Skill 2 nya ditahan ya Nunggu dia ulti Kalau dia mau ulti Mau ngeden tuh Nah itu dorong Untuk pakai skill 2 Ke cancel Gitu otomatis Tapi yang ngeden Itu bahasa indonesianya Awas we Buset Gini udah flicker Aman ya Wah flicker juga Buset Awas we Oke masih aman ya Masih aman cuy Maju kah Wah digigit Kita cancel Maju Maju cuy Oke nah cuy Nah tuh Satu lagi tuh Bah mati juga ya linknya Wah gak kena pula Bisa nih Gede gak usah kabur nih Paksanya Nah tuh Nice banget ya Kita digas Buset Boleh Masih aman sih Masih bisa cuy Ini Wah gak ada orang Buset Oke nih cuy Masih aman ya Hampir aja kita mati cuy Jadi kelebihan pakai Roa merah ini ya guys ya Itu kalian bakal sering assist sih Kalau udah jadi ya guys ya Kalian bakal dapet assist banyak gitu Jadi buat kalian yang jarang MVP Pakai gatut kaca ya guys ya Cara termudah MVP pakai gatut kaca itu pakai roa merah Encourage kalau gak salah namanya ya Encourage kayaknya sih Karena itu bakal naikin damage dari tim kalian yang paling dekat dengan kalian Satu tim yang dekat Lahinnya kalau dekat War bisa nambah damage tambahan Naikin damage Dan otomatis kalau Musuh kena kill ya Dari tim kalian yang kena Efek dari Roamer kalian Ruam kalian Itu dapat assist gitu Makanya dapat Gampang MVP Kalau perlu pakai ruam merah Ya ini ilmu yang dasar banget sih Saya kira juga user gatut kaca yang sering pakai Pasti tahu tuh Tapi saya jarang buat pakai item ini emang Karena saya kira ya Gak terlalu enak Cui kalau kalian itu main solo Kadang juga butuh damage tambahan Nah hindarin ya guys ya Kalau udah dua kali gini Hilang artinya dia skill satunya habis tuh Gak ada lagi dia Cooldown ya guys ya CD ya coy Jadi lawan Valir itu Sebisa mungkin hindarin skill satunya doang Udah aman tuh Kita merupakan sudah jadi coy Ini mau kontes gak sih Kalau mau kontes kita maju nih Wah malah kena tarik buset Kita cancel Tapi tetep aja sih Mengapain dia Gak ada flicker coy Tuh aduh ya Bisa gak dapet Wah gak dapet coy Balik kabur ya Gak bisa coy Kenapa lu kabur pakai ulti bang Itu maju pun percuma Cui kita gak bisa tuh Maju tuh Maju ada link doang Damagenya juga Masih early game gini Masih kurang damagenya Ya kita mati sia-sia Akhirnya kayak gitu Mending kabur ya Oke solo kill tuh Uh funny nya loh Hilda nya udah killing spree coy Saya kira Benedetta nya Gak bakal main sih Tukan temui Hilda sih Gak bisa coy Karal damage Bisa kena cancel terus Awas coy Wah Ngeri juga ya Kita coba ambil coy Kita sampah Kalau bisa ya Zoning dikit Ya tuh Wayo Kalau gak pulang Nah ini makan Makan ling-makan ling-lingnya Peka banget sih Oke deh coy Santai bro Santai Enak kalau timnya Peka itu enak coy Kayak link ini lihat ada yang sekarat langsung maju Gitu kan enak coy Sabar sabar dong Sabar ya Kita mau nyari stack nya Susah sih ini sih Maju baksanya coy Stack lagi Nah itu hilang tornya tuh Wah jauh banget ya Dikit lagi tuh Satu hit lagi loh Wah mati tuh funny nya tuh Uh buset Maju loh funny nya loh Awas suy Awas suy Masih aman sih Masih bisa FM kita kena log buset Wah yuk satu lagi nih Wah yuk Memang kita digigit prago Kita mau ngapain loh sekarang Maju lagi Oke coy Boleh Triple kill gak tuh Oke balik dulu coy Kita belum punya guardian helmet Jadi bakal beri Masih sering recall ya Sabar ya Kuncinya sabar coy Apapun itu sabar ya Hehehe Seri banget coy Seri banget saya harus sering minum sih Kalo lagi kayak gini tuh Kalo gak nanti suaranya jadi sorak banget coy Lagi ngomong gini Hilang suaranya Bahaya Tunggu dulu sabar Tunggu rame Tarik Nah mati lagi tuh Udah pokoknya Benerita kalo ketemu skill 2 gatot Udah tuh Auto gak jalan dia Set ini maksa banget ya Kita gak ada skill 2 sih Gak bisa meng-cancel lagi coy Cuma aja Wah mati tuh Wah vaninya Sakit buset Sakit banget vaninya coy Kayak ambil mit bisa nih Ambil mit nih Nah sini vaninya jago sih Wow digas tuh Asli vaninya Ngeri parah coy Vaninya doang yang ngeri ya Sabar coy Kita cicil dikit mungkin bisa nih Diretri dong vaninya ya Wuh tuh vaninya ngeripat Tuh Sakit banget buset Dike break ulti sekali Hilang vani coy Buset Oke radian sudah jadi coy Kok radian dulu ya Loh kita ngebuat guardian tadi emang ya Gak sadar juga coy Tapi ada natan juga sih Emang kita butuh Radian bat untuk counter natan tuh Saya gak sadar coy Saya kira tadi beli guardian Saya tadi salah nyebut mungkin ya Gak tau juga lah Tapi emang kita butuh radian banget sih Untuk awal-awal gini ya Karena ada natan coy Ada natan Ada valir Meskipun radian itu sekarang Udah gak bisa counter Oh skill 2 sabar Vayo Bentar ya Kita mau jelasin kepotong lagi nih Gas link gas Linknya enak banget Tinggal finishing doang coy Wah Legendary dari Hilda ya Gigi coy Wah mati juga tuh Ya maju lagi coy Maju lagi Maju lagi Oke nah coy Kita yang dapat malah ya Sorry banget coy Vani nya mau ngegas lagi Buset Memang harus radian sih Memang harus radian ya guys Tapi ya itu Radian itu Radian itu sekarang Udah gak bisa Meng-counter natan ya guys Tapi setidaknya Tapi setidaknya Buset Saka itu Paninya ngeria sih coy Tidaknya walaupun radian itu Dia bisa meng-counter natan lagi Tapi bisa mengurangi Damage magicnya lah Meskipun gak Counter banget sekarang ya Memang harus radian cuy Radian pertama ya Kedua tuh Tapi natan nya itemnya kok gitu ya Jarang lihat saya cuy Item natan kayak gitu tuh Antara dia gak baca Update render baru Atau gak ngikutin meta Atau memang dia terbiasa main natan Seperti itu Bisa sih natan pakai Item attack speed Yang fisikal itu bisa coy Tapi lebih seringnya sekarang magic Ya kayaknya full magic coy Peter of even mungkin boleh lah Kemudian holy crystal Dan yang lainnya Magic magic damage Itu biasanya natan kayak gitu Jangan luar dulu cuy Eh Buset kita Pertama gak ada yang clear minion bawah Ya kan Habis itu malah war duluan Gimana cuy Ini tugas XP atau godlander XP sih harusnya sih Tapi XP malah war terus cuy Wayu bejol tuh Miss kabel dia ya Wayu digas lagi tuh Wayu Kita bantu sabar Nanti ini Panik Kenapa il daya tuh Tuh wah makan terus dia ya Sampai ilaman Oke masih Kenapa ini suran buset Load lah ya harusnya load sih Ini sih Tapi ambil bit dulu ya Skill 2 Nah tuh Mau ngapain nih kan Mau ngapain benet tuh Intinya counter hilda itu ya Skill 2 kita coy Awas sejam disitu lah Buset Ilmunya funny gak tau itu Waduh Mati lagi tapi sih Mahal ya Ternyata itu teknik dari Harley Dia pura-pura Di kondisi itu Piar funny nya ngegas Terus kita bisa kill funny nya Mahal tuh Itu ilmu-ilmu mahal tuh ya Tuliknya mukil bara ya Baju sendiri ya Kita paksa turret bisa nih Dapat turret nih Sabar ya Dapat Balik Mahal juga tuh ilmu dari link ya Link nya ternyata Sengaja B cuy Biar bisa kita Bisa bus gitu Mahal banget Dua ilmu mahal Dari Harley dan link ya Sini tarik aja Terus tarik cuy Tarik cuy Tarik cuy Kabur ya Kabur cuy Kabur Kurang damage masih ya Gak bisa cuy Kabur cuy Kabur Masih aman ya Padui Bennett kok disini Wah mati ini mah Tuh skypeaser cuy Aduh Yaudah Kita harusnya gas aja Tadi tuh gas Valirnya ya Kita mau kabur Ada Bennett dibalakan Gitu ya Bingung juga Wah itu lotnya dijaga lah Gak ada yang menjagain cuy Sia-sia ya lotnya Berarti kah Wah gak jadi kelagetuh Wah belum dong Ini lotnya sia-sia cuy Uuh sedih gas lagi tuh Balas dendam Vanini dari Harley ya Nasifannya jago ini Tapi tim mereka Kayak agak kurang mungkin ya Terutama si Nathan Dia mau beli di HS Apakah di HS Bagus Bagus Karena disini juga Kita full darah Hitungannya ya Banyak darahnya cuy Apakah dia mau budu diri Enggak juga Ternyata ya Kejar aja tuh link Oke deh cuy Wah itu bawa satu hit lagi cuy Tapi Gak ada yang bisa Dorong ya Tuh dikit lagi loh Kita pake saja Mungkin ya pake pasif ya Lama cuy Ini dikit lagi loh Bisa deh Masih kuat kita sabar ya Oke udah balik Oke aman ya Waduh Wah yun game nih Oke nice cuy Iya begitulah ya guys ya Gameplay pake ruang merah Apa perbedaannya bisa kalian lihat cuy Iya kita nih gak dapat banyak kill kan Tulenya cuma 2 doang tadi tuh Killnya 2 doang Tapi asisnya banyak gitu Jadi ya itu kelemahannya Sampai jumpa di video Sanjutnya Cui Oke bye bye Cui